mesin jadi usah oke seperti itu teman teman ilmu hari ini buat teman teman saya doakan agar semakin banyak ilmu semakin banyak oke assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan channel saya Andai Tatum bagaimana kabarnya semoga teman teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanawattala hari ini langsung aja saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi bang mesin cuci lagi ngering berdengung nih sanyo nih bang nyuci coba bang colokin kita suruh nyuci ya teman teman nyuci 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 kita suruh nyuci nyuci nah ini nyuci ya dia mau putar kanan kiri sebentar saya set nah ini mau bang ya mau putar kanan nih kanan oke kemudian kita suruh putar kiri coba kiri nah ini putar balik jadi dia mau putar kanan kemudian kiri kanan kemudian kiri tapi kalau kita suruh ngeringin coba nih ngeringin 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 nah tuh teman teman bisa denger disini ada suara dengungan bang ya teng tak teng tak nih nah tuh teng tak teng tak jadi di dalamnya tuh berdengung ya gak gak panen bang gak 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 apa gak lancar ya gak muter langsung berdengung dia teng tak teng tak nih saya akan deketin mikrofonnya buat kalian denger silahkan di share ya di share dan berikan jempol biar pada belajar saya akan coba ngeringin nah tuh berdengung bang ya nah tuh teng tak teng tak nih bang nah tuh berdengung jadi masin cuci nya berdengung teman teman ya berdengung gak bisa ngeringin apa yang harus dilakukan kalau berdengung seperti ini perhatikan baik baik cabut pertama kali kalau mau ketemu dengan masin cuci berdengung teman teman diputar seperti ini oke nah disini ada baut tempat satu dua ada dua baut ada buka dua baut ini buka seperti ini buka kedua bautnya oke kemudian tarik belakang nah pertama kali teman teman kalau ketemu dengan kasus masin cuci berdengung ini puternih nih ini ke kanan harus enteng ya ke kanan harus enteng kemudian ke kiri juga harus enteng ya kanan harus enteng kiri juga harus enteng hukumnya wajib bang hukumnya wajib gak bisa ditawar kanan harus enteng ke kiri juga harus enteng oke lalu poin kedua kalau misalnya ini kanan enteng kiri enteng teman teman cek barang ini nih nah ini bang kita kasih tau bang nih cek barang ini nih namanya apa namanya adalah kapasitor ya cara ngeceknya gimana saya akan ajarin anda lagi nih nah nih disini teman teman kapasitor terbagi menjadi dua kelompok ya kapasitor ini terbagi menjadi dua kelompok satu kelompok pencuci satu lagi kelompok pengering ya anda harus tau dulu kelompok pencuci yang mana kelompok pengering yang mana kelompok pengering ditandai dengan kabel yang terhubung dengan dino pengering nih ini kan di dino pengering nih nah ini nih ini kan di dino pengering teman teman ya dino pengering ada kuning merah biru betul bang kuning merah ini kuning merah biru kabel di antara kuning merah sama biru mana terhubung dengan kapasitor ya yang terhubung dengan kapasitor itu adalah kapasitor pengering ya nah seperti ini merah nih nah merah akan ketemu dengan kapasitor nih kemudian kemudian kuning ketemu dengan kapasitor nah nih kuning ketemu dengan kapasitor berarti apa berarti ini kapasitornya warnanya merah sama biru ya nih karena merah sama biru ini terhubung dengan kapasitor nih nah ini nah kita akan cek kapasitor ini teman 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 kita cek dulu bang ya bongkar aja bang ini bang nah bongkar bongkar nah oke nah ini tinggal kita bongkar ya kita masukkan setrup ini adalah kapasitor dari pengering nih jalur ke pengering ini kita tinggal masukkan seperti ini masuk masuk angkat aduh nah nih kalau hantamannya kuat kalau hantamannya kuat berarti kapasitor ini masih bagus kita masukin lagi gampang gampang ya ini adalah jalur ke pengering nih masuk dapat masuk angkat aduh nah ini bisa dipastikan kalau kapasitor pengering ini bagus bang ya ini kapasitor pengering ini bagus teman teman bagus kapasitor pengering ini bagus gak ada rusak oke gak rusak nih masuk angkat aduh oke bagus ya oke seperti ini selanjutnya apa selanjutnya kalau anda sudah pastikan kapasitornya bagus ya ada yang sudah pastikan kapasitornya bagus ya kapasitornya bagus tapi dia tetap aja gak bisa ngeringin berarti masalahnya disini teman teman nih berdengung ya masalah disini nih masalahnya di dinamo ya dinamo anda bermasalah oke dinamo pengering anda bermasalah teman teman ya kita akan perbaiki dinamonya bagaimana cara memperbaiki dinamo saya akan berikan ilmu bang ya hari ini kita buka lubang langsung aja kita yang kedua disini teman teman ada baut ini namanya polipengering ada baut atas baut bawah ya baut atas teman teman lepas baut atas ya bongkar bongkar semua baut-bautnya mengelilingi area area bodi ini namanya kita tinggal bongkar satu dua tiga tiga bautnya kita bongkar teman teman dibilang dinamo pengering ya bentuknya seperti ini kita akan bongkar mana cara ngebongkarnya saya akan ngajarkan pakai gerinda ya kita gerinda dulu teman disampingnya ini ini kan ada empat baut kita gerinda dulu anak saya nggak bangun disini ada empat baut satu dua tiga empat dapet bang satu dua tiga empat ini ada empat baut kita bongkar trokin gerindanya bongkar pengering tiga , tepat kalau ini tiga nah untuk kalian tembus bang setelah kita getok pakai paku tembus lakukan terhadap titik yang lain dua tiga empat tembus tembus ya tembus semuanya ini empat titik buka bang nah nih nih waduh temennya gosong coy ya gosong 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 lalu bagaimana masanya kalau gosong aja gini kalau gosong aja gini mau gak mau digulung ulang ya tapi bisa digulung di bagian ini doang temennya ya nih di bagian yang gosong doang bang anda kita hitung berapa-berapa gulungannya dia kan kesini dong bang nah berapa apa namanya berapa apa nih bang berapa gulungannya ya nanti bisa digulung ulang ini udah gosong temennya ya saya pikir dia hanya shot doang ya shot doang atau putus satu tablet ternyata setelah dibongkar ini gosong nih ya ini udah game over mau gak mau kita gulung ulang di bagian ini doang ya bagian gulungan ini sama gulungan ini oke gosong temennya gosong gosong oh gosong loh ya gosong di sisi bagian luarnya nih oke oke mohon maaf temen-temen ya gak bisa berlanjut karena memang dinamonya sudah game over sebagai informasi kenapa dinamo bisa game over seperti itu satu anda mungkin sealnya bocor nih eh mana seal ah ini seal pengering anda bocor ya seal pengering anda bocor ya seal pengering anda bocor anda paksakan terus dinamonya bang eh dipaksakan terus dinamonya hidup akhirnya airnya netes ya airnya netes ke dinamo otomatis menjadi gosong satu itu yang kedua anda ngeringinya kebanyakan ya ngeringinya kebanyakan yang menyebabkan dinamo anda jadi gosong atau overhead lah intinya ya mesinnya jadi usah oke seperti itu temen-temen nilmu hari ini buat temen-temen saya doakan semakin baik ilmu semakin banyak rezekinya informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel Andre Tatum dimana ini bang ketika jadi google map Andre Tatum